Ternyata ini alasan Angga Wijaya mengugat cerai Dewi Persik. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah mari kita simak beritanya. Penyanyi dangdut Dewi Persik melalui kuasa hukumnya, Sandi Arifin akhirnya buka suara terkait gugatan cerai yang diajukan Angga Wijaya ke pengadilan agama PAS, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Sandi Arifin yang baru mendapat kuasa atas Dewi Persik membeberkan alasan Angga Wijaya mengajukan permohonan cerai. Kami sudah membaca gugatan cerainya Angga Wijaya, jadi alasan Angga mengajukan permohonan cerai karena seringnya cekcom. Kata Sandi Arifin di Pajakarta Selatan, Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. Namun sayangnya, Sandi Arifin belum mengetahui secara detail cekcom yang terjadi antara Dewi Persik dan Angga Wijaya. Sandi Arifin mengaku, timnya masih mempelajari permohonan cerai yang diajukan Angga Wijaya. Ini kami masih pelajari lagi sesuai permintaan Mba Dewi, ucap Sandi. Selain itu, Sandi Arifin juga menegaskan tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga kliennya dengan Angga Wijaya. Tidak, tidak ada orang ketiga atau cemburu-cemburuan lah, ucap Sandi lagi. Seperti diketahui, gugatan cerai terhadap Dewi Persik sudah dilayangkan Angga Wijaya ke Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan sejak tanggal 20 Juni tahun 2022. Sebagai informasi, Dewi Persik resmi menikah dengan Angga Wijaya pada tanggal 10 September tahun 2017. Selama berumah tangga, keduanya belum dikaruniai seorang anak, ini merupakan pernikahan ketiga kalinya untuk Dewi Persik. Nah, gimana menurut Anda? Jangan lupa tulis komentar kalian ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!